Pemerintah Kabupaten Banyuwangi cukup berbangga karena telah menerima penghargaan atas Arsitektur Dunia Agakan Award for Arsitektur pada November tahun lalu. Dan sebagai bentuk apresiasi, Direktur Agakan Award dari Genewa Swiss langsung mengunjungi Bandara Internasional Banyuwangi. Bandara Internasional Liga Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa Banyuwangi ini menjadi pemenang dalam penghargaan Arsitektur Dunia Agakan Award for Arsitektur pada tahun lalu. Oleh karena itu, sebagai wujud dan bentuk apresiasi, maka Direktur Agakan Award yang datang dari Genewa Swiss langsung mengunjungi Bandara Internasional Banyuwangi. Agakan Award for Arsitektur merupakan salah satu penghargaan protisius dunia di bidang arsitektur. Saat itu, Mr. Farok Deraksani langsung disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Insinyur Muciono, para asisten, kepala dinas, serta camat. Bupati Banyuwangi hadir secara virtual ini juga menyampaikan selamat datang kepada rombongan. Ibu Kvesian Dadi menyampaikan banyak terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada Bandara Internasional kebanggaan masyarakat Banyuwangi ini. Selain itu, Abdullah Suwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menyapa dalam virtual tersebut. Mantan bupati dua periode yang sekaligus membidangi lahirnya Arsitektur Bandara Internasional Banyuwangi ini, merasa bangga dan sangat senang atas dirayanya penghargaan. Dirinya menjelaskan, awal mula ide dan gagasan pembangunan bandara adalah terinspirasi dari rumah adat suku asli Banyuwangi, yaitu suku Osing. Tentu apa yang kami lakukan ini kami ingin ada dampak, multiple effect ya. Terutama yang pertama adalah Bandara Banyuwangi menjadi salah satu legasi Bandara Parintis yang mengedampankan kearifan lokal, keramahan lingkungan, khidmat energi dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Yang kedua, bandara ini juga masyarakat merasa memiliki tidak ada keterbatasan atau mungkin area yang tidak boleh masyarakat masuk. Contohnya kita ada anjungan, masyarakat kalau mengantarkan keluarganya naik pesawat, dia bisa naik di lantai dua dan itu sangat-sangat luas sekali, memberikan ruang lah. Dengan diraihnya penghargaan arsitektur dunia ini, Bandara Internasional Banyuwangi juga menjadi rujukan edukasi bagi para arsitek seantero negeri bahkan juga dari luar negeri.